Pemirsa debat Pilpres 2019 telah tiga kali digelar. KPU secara rutin menggelar evaluasi untuk memperbaiki teknis debat ke depannya. Rencananya pada debat selanjutnya, KPU tidak akan mengundang Menteri yang terkait dengan tema. Debat Cawapres yang digelar 17 Maret berjalan lancar namun terdapat sejumlah evaluasi. Hari ini KPU menggelar rapat tertutup bersama tim ses kedua Paslon untuk mengevaluasi debat ketiga, sekaligus merencanakan teknis untuk debat keempat dan kelima di gedung KPU Jakarta. Rencananya untuk debat selanjutnya, KPU tidak akan mengundang Menteri yang terkait tema seperti pada debat-debat sebelumnya. Konteks itu Menteri itu dalam posisi, meskipun ada kaitannya dengan tema debat, tetapi karena debatnya antara calon presiden, maka dikhawatirkan ada konflik kepentingan karena posisi Menteri adalah pembantu presiden yang saat ini menjadi petahanan. Sementara itu, debat calon wakil presiden kemarin mendapatkan apresiasi dari sejumlah pihak. Dalam evaluasi debat yang digelar di Jakarta Institute, Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan debat berlangsung dengan baik dan bagus. Debat selanjutnya akan digelar pada 30 Maret mendatang, yaitu debat antara calon presiden. Dua-duanya, dan itu menarik, satu orang anak muda, satu orang tua, tapi dua-duanya menampilkan derajat etik yang lumayan bagus. Tema yang diusung adalah ideologi, pemerintahan, pertahanan keamanan, serta hubungan internasional.